P.T. POS Indonesia menyalurkan bantuan pengaman sosial di Desa Gunung Bundar 1, bertempat di kantor Desa Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, 3 item bantuan pengaman sosial 1. Bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, BLT BBM, 2, Bansos Sembako, dan 3, Bantuan Program Keluarga Harapan PKH kepada warga yang tercatat sebagai keluarga penerima manfaat KPM. Dari Desa Gunung Bundar 1, reporter Anda Nianur Janah melaporkan. Selamat siang pemirsa, saya Nianur Janah melaporkan dari Desa Gunung Bundar 1, pembayaran BLT BBM tahap 2 yang dibayarkan oleh PT POS Indonesia merupakan pembayaran BLT BBM untuk bulan November dan Desember tahun 2022. Setiap KPM menerima bantuan senilai Rp300.000 untuk BLT BBM. Sementara untuk Bansos Sembako dibayarkan oleh PT POS Indonesia untuk bulan Oktober, November dan Desember senilai Rp600.000 per KPM. Dengan demikian, setiap KPM yang tercatat sebagai penerima BLT BBM dan Bansos Sembako menerima bantuan senilai Rp900.000 untuk jaring pengaman sosial. Untuk PKH, setiap warga yang tercatat sebagai penerima manfaat PKH mendapat bantuan yang nilainya bervariasi, tergantung kategori yang terdaftar di Kementerian Sosial. Berikut keterangan Jujun Juanda Staff Desa Gunung. Terima kasih atas kehadiran media untuk meliput kegiatan hari ini, yaitu penyaluran BPNT dan PKH pada hari Kamis, tanggal 1, bulan Desember tahun 2022. Saya atas nama pribadi Jujun Juanda, selaku Kesra Desa Gunung-Gundar 1, Kecamatan Pamijahan, menginformasikan bahwa terlaksananya hari ini adalah penyaluran BBM, BPNT, PKH dengan jumlah 1.311. Mudah-mudahan berjalan sesuai harapan, sukses tanpa ekses, dan apa yang diharapkan oleh warga itu, apa yang didapatkan oleh warga itu, mudah-mudahan sangat bermanfaat buat keluarga khususnya. Untuk hari ini, Alhamdulillah, kita bekerjasama sama pendamping PKH, ada Pak Dede sama Pak Pandi, terus juga dihadiri oleh Pak PP dari Kecamatan Pamijahan. Dan kebetulan Bapak Kepala Desa mohon maaf hari ini tidak bisa hadir, karena ada kegiatan di luar yang tidak bisa ditinggalkan. Kebetulan untuk Sekres juga lagi ada terlapat ke Cipinong, jadi tidak bisa menghadiri, mungkin diwakilkan oleh saya atas nama Pemdes setempat. Dari Desa Gunung Bundar 1, Kecamatan Pamijahan, Nia Nurjanah melaporkan.